Sampai ke lubang semut saya cari, Panglima Madas Madura Murka, buru para jawara yang tantang Herkuleis. Tak tahan Herkuleis ditantang duel banyak orang, Panglima Madas atau Madura asli, Abdul Roshid lantas murka. Abdul Roshid mengaku tak terima, jika sang sahabat diancam serta diajak berkelahi oleh beberapa orang. Diketahui, yang pernah menantang Herkuleis duel, antara lain yakni abah jawara Garut bernama Asep Alek, Muslim Yunus, dan Ucok Baret Ketua Medan. Panglima Madas Abdul Roshid sontak naik pitam, melihat Herkuleis ditantang banyak jawara. Ia menyebut, bahwa siap memburu pihak-pihak yang telah berani menantang sang sahabat, Herkuleis. Hal tersebut diungkapkan oleh Panglima Madas pada video yang dipublis oleh kanal youtuber Workuy. Saya Panglima Madas, Abdul Roshid, siapa saja yang menantang saudara saya, Bang Herkuleis, artinya berhadapan dengan saya, ujarnya. Panglima Madas bahkan akan mencari hingga ketemu para jawara yang telah menantang duel Herkuleis. Kemanapun dia berada, saya cari, sampai ke akar, bahkan ke lubang semut pun akan saya cari, ujar Panglima Madas. Madas, Madas, NKRI harga mati, lanjutnya dengan tegas. Sebelumnya diketahui, Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP, Herkuleis telah ditantang jawara Garut. Pria bernama asli Jaya Rosario de Marsal itu telah ditantang duel oleh seseorang yang dijuluki Abah. Setelah ditelusuri, namanya adalah Abah Asep Alek. Video Abah jawara Garut tengah menantang Herkuleis ini, sontak viral di media sosial. Satu di antara akun yang menyebarkan video tantangan ini, ialah hak akun XM1N4 garis bawah 95. Melihat pada video itu, jawara Garut tersebut menyampaikan keinginannya untuk sparing duel dengan Herkuleis. Assalamualaikum, pengumuman, kasih tau Herkuleis untuk duel dengan Abah, sparing, kalau dia benar-benar lelaki. Ucapnya motif jawara Garut tersebut menantang duel, diduga lantaran Herkuleis memilih untuk membela salah satu paslon Capres di pemilu 2024. Abah membela negara dan membela Islam, ungkap sang jawara.